Oke guys, apakah kalian tahu sekarang di aplikasi Shopee itu ada fitur baru yang namanya Shopee Affiliate. Nah ini kesempatan besar untuk kita semua untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari aplikasi Shopee. Dan apa sih fitur Shopee Affiliate itu? Oke guys, disini aku akan menjelaskan sedikit tentang fitur Shopee Affiliate ya guys. Jadi, fitur Shopee Affiliate itu adalah fitur untuk kita itu menjadi konten kreator di aplikasi Shopee yang dimana videonya itu bisa mempromosikan barang-barang di aplikasi Shopee dengan menautkan link produk ataupun link toko yang ada di Shopee dan ketika penonton atau pengguna aplikasi Shopee menonton video kita dan membeli barang atau produk di video kita yang linknya ditautkan dengan video kita dan mereka itu membelinya dari situ, kita itu akan mendapatkan persenan. Intinya kita itu bisa menjadi reseller di aplikasi Shopee melalui fitur Shopee Affiliate. Seperti itu guys, apakah kalian mengerti? Kalau misalkan kalian belum paham juga atau belum mengerti, kalian tonton aja video ini sampai selesai dan jangan di skip. Dan disini aku juga akan bikin tutorial bagaimana cara untuk mendaftar di aplikasi Shopee di fitur Shopee Affiliate ya guys, mendaftar sebagai reseller di situ ya guys yang bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, jadi bagi kalian yang mau mendaftar di Shopee Affiliate kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Dan bagi kalian juga yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini ya guys. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go! Oke guys, kita langsung ke tutorialnya bagaimana cara untuk mendaftar di Shopee Affiliate. Oke guys, pertama-tama kita langsung aja buka aplikasi Shopee-nya. Kita klik dan otomatis akan masuk ke sini ya guys. Dan disini ada beberapa menu, disini ada 6 menu ya guys. Yang pertama rekomendasi, yang kedua pay, yang ketiga live, yang keempat video, yang kelima notifikasi, dan yang keenam saya. Nah, disini untuk mendaftar Shopee Affiliate, kita itu harus pergi ke Profil atau ke saya ini ya guys. Oke, kita langsung aja ya guys. Nah, kita klik yang saya. Dan setelah itu, kita langsung scroll ke atas guys. Nah, scroll ke atas. Disini kalian bisa lihat, disini ada Shopee Affiliate Program. Nah, disini bagi kalian yang belum daftar, kalian harus daftar dulu untuk menjadi konten kreator yang bisa menautkan link atau produk di video kita. Atau bisa mempromosikan dengan cara kita itu membuat konten produk dan bisa menautkan linknya di video kita. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan ucapan aku ya guys. Ini kurang lebih mirip sekali dengan Shopee TikTok ya guys. Oke, kita langsung aja klik yang Shopee Affiliate Program ini. Kita klik. Kita tunggu. Setelah itu. Nah, otomatis akan kesini guys. Nah, kalian bisa baca-baca aja dulu disini ya guys. Disini aku bacain sedikit ya. Selamat datang di Shopee Affiliate Rekomendasi Produk dan Dapatkan Komisi. Nah, disini ada Shopee Affiliate Program. Komisi tetap sampai dengan 10% plus komisi ekstra di atas 5% dan produk gratis. Nah, yang pertama keuntungannya buat kita itu yang ini. Dan yang kedua, program Affiliate Penjual Komisi sampai dengan 10% tiap pesanan gratis. Saldo iklan Rp50.000 untuk pesanan pertamamu. Nah, ini keuntungan yang kedua ya guys. Disini kita langsung aja gabung ya. Dan disini ada kata gabung. Kita langsung aja klik yang gabung sekarang. Nah, disini baik kalian yang mau gabung. Kalian harus pilih dulu informasi akun. Kalau Versero itu untuk perusahaan. Kalau misalkan untuk perorangan ya pilih kalian itu perorangan. Nah, disini kalian pilih yang perorangan. Terus disini kalian masukkan nama depan, nama belakang. Terus sapaan dan tanggal lahir. Terus negara, wilayah. Terus disini kalian isi kabupaten. Terus alamat dan kode pos ya. Dan nomor HP juga. Terus disini ada email. Dan kalau misalkan udah kumpit, udah benar mengisi formulirnya. Kalian tinggal klik aja yang selanjutnya disini guys. Oke, disini kita langsung klik yang selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat semua informasi akan digunakan secara legal. Dan dilindungi oleh kebijakan privasi kami. Dan disini informasi media. Nah, disini kalian bisa lihat ya. Disini ada Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain-lain ya guys. Nah, disini yang kedua kalian itu harus mengisi formulir lagi. Dan disini kalian yang kedua ini. Mengisi formulir yang kedua ini. Kalian bisa ngisi media. Sosial media yang kalian punya. Seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Kalian bisa pilih salah satunya. Nah, disini kita langsung spesifikasi kategori. Oke, kita langsung pilih. Nah, disini ini itu untuk kategori konten kita guys. Nah, disini konten kita itu apa gitu ya guys. Nah, disini kita langsung pilih. Terserah kalian, disini banyak sekali kategori-kategori ya guys. Yang pertama, kesehatan. Coba kita klik aja yang semua ya. Oke guys, ternyata disini bisa mengklik semua. Oke, kita langsung semua aja ya. Biar kalau misalkan kategorinya semua kita pilih. Jadi, video kita itu ketika mengupload itu. Kita itu bisa mengupload bebas gitu ya guys. Video apa aja gitu ya guys. Kita itu bisa mengupload tentang video edukasi. Terus video kayak sinematik. Ataupun apa ya, komedian. Terserah. Jadi, semuanya disini ya. Nah, setelah itu disini kita ngisi tipe kemitraan. Oke, kita pilih. Disini situs cashback coupon, perbandingan harga, network, blogger, media sosial, brand seller, atau lainnya. Nah, disini kalian terserah mau pilih mitra yang mana ya. Disini aku akan pilih mitra situs kupon cashback ya. Dan disini bagaimana kamu mengetahui Shopee Applied Program, aplikasi Shopee. Nah, disini kalian bisa pilih juga. Dan disini kalian harus pilih juga salah satunya ya guys. Bagaimana kamu mengetahui Shopee Applied Program, aplikasi. Yang pertama aplikasi Shopee atau situs Shopee iklan media sosial. Oke, disini karena aku tahunya dari media sosial. Awalnya itu dari media sosial ya. Terus aku cek ke aplikasinya langsung. Disini aku klik yang media sosial aja. Setelah itu, disini harap masukkan kode tim jika kamu diajak oleh seorang Shopee Applied Leader. Karena nggak ada yang mengajak, disini aku kosongkan. Terus disini kalian bisa lihat. Aku bacain ya disini. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya kirimkan adalah benar. Saya menyetujui bahwa jika ditemukan ketindak benaran dalam informasi tersebut, Shopee berhak untuk mengeluarkan saya dari program Shopee Applied tanpa pemberitahuan. Oke, kita langsung klik. Ini itu seperti untuk perjanjian gitu ya guys. Dan disini saya setuju dengan persyaratan dan layanan kebijakan aplikasi Shopee Applied Program. Oke, disini kita ke atas lagi. Oke guys, disini nggak bisa mengirim kalau misalkan nggak memasukkan kode tim affiliate ya. Oke guys, disini nggak bisa mengirim ya. Aku nggak tahu. Disini nggak bisa mengirim ya. Nanti dulu aku cek dulu. Oke guys, disini yang aku belum pilih itu adalah social media ya. Oke, disini aku mau pilih Facebook aja. Masukkan link akun Facebook yang digunakan untuk promosi. Oke, disini kita langsung ke Facebook dulu. Kita masukkan link Facebook ya guys. Coba kita masukkan disini. Kita klik disini. Nah, disini adalah link Facebook. Salin tautan. Oke. Kita kembali. Kita langsung masukkan. Oke, kita langsung confirm. Oke, disini kita udah masukkan Facebook dan kita masukkan satu lagi Instagram. Aku akan memasukkan dua social media ya. Apakah bisa atau tidak. Biar kita itu menambah produk ya guys. Oke, disini kita langsung masukkan yang bawah. Ini nasla.jn. Karena ini yang paling aktif. Oke, disini kita langsung izinkan. Oke, disini udah memasukkan Facebook dan kita masih belum bisa ya guys. Aku nggak tahu kenapa. Oke, guys. Disini kita disuruh memasukkan ya guys. Ini masih belum bisa. Oke, ternyata disini kita itu harus memasukkan kode ya guys. Oke, kita cari dulu kode yang harus kita masukkan ya guys. Oke, guys. Disini aku udah memasukkan. Nah, disini udah complete ya. Udah memasukkan kode juga. Nah, kita scroll. Disini masih belum ya guys. Disini masih belum bisa dikirim ya guys. Oh, ternyata disini kita itu harus memasukkan. Oke, guys. Ternyata disini kita itu harus memasukkan ini dulu guys. Nah, kita scroll ke atas. Nah, disini baru. Nah, kalian bisa lihat ya. Disini kalian itu harus memasukkan media sosial kalian. Atau menautkan media sosial kalian yang lain. Seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Mana yang kalian pilih. Disini aku pilih dua. Facebook dan Instagram. Terus disini juga kalian itu harus. Terus kalau misalkan kalian milih Facebook seperti aku ini. Kalian harus milih ini juga. Nah, kalian harus pilih ya salah satunya. Aku pilih yang paling kecil aja dulu. Terus karena followers aku itu di Facebook baru seribu lebihan ya. Terus disini spesifikasi kategori semua. Aku pilih. Terus disini tipe kemitraan. Disini tipe kemitraannya situs cashback kupon. Setelah itu disini kita langsung kirim ya guys. Kita klik yang kirim. Nah, disini aku bacakan ya guys. Terima kasih atas aplikasi kamu. Pendaptaran telah diterima akan ditinjau oleh tim. Sofi kami akan menghubungi kamu kembali dalam waktu tiga hari kerja. Pemberitahuan akan dikirimkan ke email. Nah, disini kita itu harus menunggu selama tiga hari ya guys. Tetapi enggak akan tiga hari. Satu hari atau dua hari itu udah ada akan pemberitahuan ke email kita. Nah, jadi pendaptarannya itu seperti itu guys ya. Jadi, bagi kalian yang mau mendaftar. Kalian bisa mendaftar lewat aplikasi. Ataupun kalian itu bisa mendaftar lewat link yang di bawah di depresi. Aku udah taruh linknya disana. Dan aku juga udah taruh kode referral untuk memasukkan kode lidarnya ya guys. Jadi, bagi kalian silahkan ya guys. Nah, ternyata disini langsung ada pemberitahuan. Kalian bisa lihat disini pendaptaran berhasil dikirim Sofi Affiliate Program Indonesia. Nah, kita baca disini. Sofi Affiliate Program Indonesia mitra terlumat pendaptaran anda telah diterima dan akan ditinjau oleh tim Sofi. Oke, ada pemberitahuan langsung ke email kita ya guys. Jadi, ini menunggu tinjauan. Jadi, kita itu menunggu 3 hari ya guys. Oke, pokoknya bagi kalian yang mau mencoba mendaftarnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi, bagi kalian jika video ini bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa like, komen yang positif dan share video ini ya guys. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.